Yusmullah kembali mengirimkan dua skuadron drone menargetkan posisi perwira serta prajurit Israel pada hari Senin 26 Agustus 2024. Skuadron tersebut dikirimkan ke dua lokasi berbeda, yakni di Ramia serta menyasar markas militer IDF divisi ke-146 di Barak Seraga. Sementara itu, militer Israel juga melepaskan pesawat tak berawak di kem pengungsi Nur al-Sham di kota Tul Karem pada Senin malam. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi lima orang warganya tewas dan dievakuasi ke rumah sakit. Saksi mata mendengar ledakan di kem tersebut. Kemudian, kepulan asap mengepu dari sebuah rumah. Beliter Israel mengatakan salah satu pesawat mirawaknya menyerang kem tersebut dan menduduhnya menyerang ke ruang komando orang-orang bersenjata Palestina yang ada di sana.